Sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Lingga, kasus penyakit demam berdarah denggi atau DBD mengalami peningkatan kasus. Tahun 2021 ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga memfokuskan diri melakukan penanggulangan penyakit DBD, juga memprogramkan penanganan penyakit cacingan dan penyakit kaki gajah. Penyakit demam berdarah denggi atau DBD di wilayah Kabupaten Lingga mengalami peningkatan kasus pada tahun 2020. Sementara itu untuk penyakit malaria mengalami penurunan kasus. Hal tersebut disampaikan oleh bidang P2P pengelola program P2B2 di Nkeslingga Andi Sasmita saat ditemui di ruangan kerjanya pada Kamis 7 Januari 2021 di Dabuk, Kabupaten Lingga. Peningkatan DBD pada tahun 2020 lalu sebanyak 57 dalam setahunnya. Untuk tahun 2021 ini Andi Sasmita mengatakan kalau pihaknya akan fokus untuk penanggulangan penyakit DBD ini dengan cara pemberantasan sarang nyamuk. Program tersebut juga akan melibatkan lintas sektor yang ada. Selain itu Andi Sasmita juga mengatakan kalau pihaknya juga menargetkan eliminasi untuk penyakit malaria di tahun 2025 nanti. Selain DBD, Andi Sasmita mengatakan kalau mereka juga akan melaksanakan program cacingan dengan menargetkan anak-anak prasekolah sampai anak usia sekolah nantinya. Program cacingan ini akan dilaksanakan dua kali dalam setahunnya selama dua tahun ke depannya. Di samping program cacingan kegiatan pemberantasan penyakit kaki gajah atau filariasis ini sudah berjalan dan juga sudah memasuki evaluasi tahap kedua serta menjadi salah satu program untuk mendapatkan sertifikat eliminasi nantinya. Andi Sasmita menjelaskan kalau penanggulangan dari penyakit yang ada tersebut salah satunya adalah dengan cara pemberantasan sarang nyamuk serta mengubah pola pikir masyarakat saat ini. Andi Sasmita menambahkan kalau pihaknya akan membentuk kader jumantik di setiap desa yang ada. Andi Sasmita juga mengingatkan masyarakat untuk selalu melaksanakan 3M. Mungkin fokus kita tahun 2021 ini lebih ke penanggulangan DBD. Itu yang kami fokuskan itu untuk DBD itu kegiatannya seperti pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk ini melibatkan lintas sektor. Kemudian ada pemberantasan jentik juga, itu juga lintas sektor. Untuk malaria, kita sudah, target kita eliminasi 2023. Mudah-mudahan 2023 kita bisa eliminasi. Kemudian di samping DBD dan malaria, ada juga satu lagi program kecacingan. Kecacingan itu kita laksanakan 2 kali dalam setahun. Itu bulan Februari dan Agustus. Targetnya itu anak umur 2 tahun sampai 14 tahun. Artinya dari anak prasekolah sampai usia sekolah itu, usia sekolahnya sampai SD aja. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Kita sudah laksanakan, itu capaian kita Alhamdulillah 100% di Februari maupun di bulan Agustus.